Hai assalamualaikum halo halo guys ya di video kali ini kita mau ini guys unboxing sekaligus review singkat ya laptop sekaligus tablet ya ini guys ya Lenovo jadi laptop sekaligus tablet Lenovo ini memang sudah dibekali oleh prosesor Intel Celeron RAM 4GB kemudian kamera yang super jernih kemudian setelah itu sudah ada Windows 10 nya juga yuk langsung aja tanpa lama-lama kita lihat yuk guys yuk let's go Oke ini dia guys laptop sekaligus tabletnya ya Lenovo ideapad D330 Oke guys ya kita lihat dulu ya dari packaging nya ya tapi sebelumnya guys ini ini udah saya buka ya karena pada saat apa namanya beli di toko resminya emang harus kita cek barangnya jadi sudah saya buka dan kita lihat langsung isinya apa aja ya ini dia guys Lenovo CPU Intel N4020 1 1 gigahertz RAM 8GB storage 128GB GPU integrate display 10,1 inch kemudian baterainya dua cell dan OS Windows 10 Pro oke guys ya ya di sisi-sisi nya tidak ada apa-apa ini Lenovo ideapad D330 oke kita buka aja langsung ya nah ini dia pinggir dulu kemudian ada apa aja nah ini free ya guys ya free mouse kemudian ini ada manual book dan ini juga free ya mousepad kemudian nah ini dia keyboardnya guys ya kita lihat dulu keyboardnya nah ini dia guys keren ya oke nah ini ada portnya ya USB setelah sini juga ada port USB ya oke oke kemudian kita lihat di kotak ininya nah ini ada power cable nya ya Oke kemudian apalagi kosong ya guys ya kosong nah yang terakhir kita lihat ini dia tablet sekaligus laptopnya guys nih wow keren ya nah ini jadi nanti disambungin ke keyboardnya ya kemudian ini ada portnya USB abisi ada port power adapter nya ini ada tombol volume up down ini ada tombol on off kemudian apalagi habis ya oh ini ada headphone jack ya oke oke kita coba hidupkan ya guys oke ini ya guys ya sudah kita hidupkan ya inilah tampilan pertamanya saya juga sudah minta beberapa aplikasi untuk di install ya untuk kebutuhan kerja seperti office ada PDF Zoom ada WhatsApp desktop telegram dan ini untuk printer scan nya dan beberapa yang lainnya ada browser Google dan Mozilla oke 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 kita pindah ke kamera depan ya Nah jadi guys setelah pemakaian laptop tablet ini beberapa hari saya membuat review ini menjadi tiga bagiannya yang pertama kelebihan yang kedua kekurangan dan yang ketiga adalah kesimpulan nah yang pertama guys ya jadi meskipun tablet laptop ini hanya berukuran 10,1 inci tapi resolusi layarnya sudah full HD guys ya jadi full HD sehingga tampilan layar yang dihasilkan pun sudah sangat jernih menurut saya kemudian guys untuk multitouch nya ya juga responsif ya bisa digunakan untuk mode tablet maupun mode laptop seperti ini tapi yang paling nyaman memang digunakan saat mode tablet ya kemudian untuk kamera depan jernih dengan resolusi 2MP fix focus siap digunakan kapanpun kemudian ukurannya juga ringkas guys port yang disediakan juga cukup lengkap termasuk USB type C kemudian ukuran touchpad yang sangat lega dan besar kemudian daya tahan baterai yang cukup lama sehingga pemakaian saya sekitar 12 jam atau bisa 2 hari guys nah untuk kekurangannya pasti tentu juga ada guys jadi kekurangannya ada beberapa yang pertama Intel Celeron yang mempengaruhi performa tetapi tentu tidak menjadi masalah bagi saya yang hanya menggunakannya untuk kebutuhan office dan browsing saja kemudian bicara soal gaming dan desain gambar 3D tentu sangat tidak cocok menurut saya karena kartu grafis yang terpasang tergolong standar kemudian yang ketiga guys port USB type C tidak bisa untuk isi ulang baterai nah kemudian yang selanjutnya keyboard kurang nyaman menurut saya karena ukuran yang ringkas itu membuat jarak antar tombol yang cukup berdekatan nah kemudian yang terakhir guys touchpad terkadang kurang responsif oke guys jadi sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan jadi untuk kesimpulan kita dari tablet atau laptop ini masih mumpuni untuk menunjang produktivitas sehari-hari yang ringan seperti office atau browsing kemudian untuk dimensi yang ringkas sangat cocok untuk pekerja yang cukup mobile yang bekerja indoor outdoor secara sehari-hari tak lupa pula dibekali dengan baterai yang tahan lama dan layar yang jernih dengan harga 5,1 juta dan dikasih free mouse dan free mouse pad perangkat ini siap untuk membantu menunjang produktivitas pekerja, mahasiswa maupun pelajar yang kebutuhannya tidak terlalu berat menggunakan spesifikasi tinggi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga bisa bermanfaat dan memberikan referensi untuk kalian yang mencari tablet atau laptop yang ringkas dan juga bisa compact untuk dibawa kemana-mana like jika kalian suka, share jika dirasa bermanfaat dan subscribe untuk tidak ketinggalan konten-konten kita di video selanjutnya sampai ketemu lagi guys Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.